Intro Halo teman-teman PUBG Mobile Kembali bersama gue Florian Wolfie George Dalam video hari ini dimana kita bakal mengulik Gerakan rotasi ala Pro Player Pada PMYL kali ini ya Dan teman-teman pasti juga Guide hari ini sudah update Dalam patch terbaru PUBG Mobile Buat teman-teman yang belum update, belum nge-upatch juga Boleh langsung di-update PUBG Mobile nya Buat menyamakan dan juga mendapatkan konten-konten terbaru Di PUBG Mobile Dalam video hari ini kita bakal ngebahas Rotasi-rotasi ala Pro Player Tepatnya Biggeron RA dari Indonesia Dalam PMYL East Season Zero kemarin Dimana BTN berhasil menjadi juara Asia Dan pasti menambah gelar dunia mereka juga kali ini Dan rotasi pada hari ini Pastinya kita akan fokus ke E-Rangle Dan juga VK ini hari terakhir Dimana BTN bermain dengan sangat apik Memberikan kejutan-kejutan yang benar-benar luar biasa banget So teman-teman yang lagi nonton Jangan sampai di-skip videonya karena Video kali ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen kompetitif Pengen turnamen, pengen rotasi ala Pro Player Oke, dalam klip pertama pada kali ini kita bakal menyaksikan ya Rotasi dari tim Biggeron RA Dalam game E-Rangle pada hari terakhir PMYL East Season Zero kemarin Di awal-awal kita lihat arah pesawat Itu motong cukup ke tengah ya Motong dan imbang untuk semua tim turun di kota mereka masing-masing Terlihat langsung semua tim juga turun Mengincar kota mereka masing-masing Kata-kata kota masing-masing disini penting guys Karena balik lagi, semua tim punya tempat mereka turun Itu udah punya mereka Nggak ada mereka tabar-tabrakan, nggak ada mereka bingung mau turun mana Semua tim udah punya tempat mereka turun Dan itu biasa menjadi kekuasaannya mereka Pentingnya untuk semua tim punya tempat kekuasaan Dan balik lagi, karena mereka butuh tempat yang mereka kenal Dan juga mereka pahami ketika mereka turun Terlihat dari semua tim, ketika mereka turun pesawat Mereka langsung menuju kota mereka masing-masing Termasuk juga tim Biggeron yang turun di area farm kelinia Farm sendiri sudah menjadi tempat BTR turun dan looting kurang lebih setahunan Dan mereka sudah menguasai area tersebut Mereka tahu mereka harus turun di rumah mana Ngebagi rumah-rumahnya juga mereka sudah merata Sehingga ketika mereka turun, mereka tahu Bahwa mereka harus menyefektifkan waktu mereka untuk looting Dan tidak boleh membuang sedikit pun waktu ketika looting di early game Mereka juga waspada di mana ada area miltar Ada juga area bagian utara dan juga kiri dari farm Yang rawan untuk ditembak oleh musuh-musuh lain Sehingga BTR lebih fokus untuk looting dalam rumah Dan buru-buru pindah ketika harus keluar dari rumahnya Itu dia guys, kenapa pentingnya Kalian punya kota kalian masing-masing Dan menguasai area sekitar kota kalian Baik untuk lawannya, baik untuk membagian loot Dan baik untuk menyefektifkan waktunya Ketika BTR sudah looting Mereka nggak langsung keluar dari area farm Mereka nggak buru-buru langsung rotasi Menuju ke center circle Mereka sabar menunggu sampai circle pertama selesai Dan muncur circle keduanya Ketika circle kedua sudah kebentuk BTR baru bergerak dan menuju ke tempat-tempat Yang sekiranya masih kosong Ini dia gunanya rotasi awal dan juga scouting Ketika BTR selesai looting di daerah farm Mereka tidak buru-buru keluar Dan langsung menuju ke center circle Yang kurang lebih berjarak di daerah rozok Mereka menunggu circle terlebih dahulu Circle kedua muncul Baru mereka bergerak Mereka sudah memprediksi Bahwa area di daerah rozok Ini pasti rame Karena menjadi pembagian Atau pusat pembagian jembatan Menuju ke pulau utara Sehingga BTR akhirnya memutuskan Untuk bertahan dulu Terlebih dahulu di area ini Dan nunggu circle ketiga muncul Kalau mereka circle ketiga Sekiranya sudah menuju ke arah pulau atas Mereka akan lewat jembatan-jembatan Yang mereka sudah scouting Dan sudah terjamin kosong Jadi mereka bergerak bertahap-tahap Dan memastikan jalur mereka aman Baru mereka memutuskan Dan mau lewat jalur mana Ketika sudah ditentukan Opsi-opsi mana saja yang available Setelah BTR mengetahui bahwa Bagian rozok itu rame banget Dan di sisi kanan Kemungkinan besar Orang-orang rozok bakal pindah Ke bagiannya Sina yang terrotasi BTR memutuskan Kita nggak mau lewat kanan Kita bakal lewat kiri Sebelum mereka lewat jembatan kiri Di Georgopol Mereka terlebih dahulu transit Di daerah Gorong-Gorong di Goroka Terlihat BTR sedang rotasi Dengan 4 kendaraan mereka Nyampe ke rumah Bukan untuk defense Bukan untuk attack Tapi hanya untuk bersinggah sebentar Lalu melakukan scouting Ke area-area depan Yang sekiranya kosong Untuk BTR melanjutkan rotasi mereka Menuju ke arah sesuai Setelah bersinggah di rumah rotasi BTR akhirnya memutuskan Untuk lewat jembatan Georgopol kiri Dimana biasanya Jembatan ini menjadi tempat Yang cukup rame Dan cukup banyak diisi oleh tim Mereka pindah Langsung menuju ke arah jembatan Jembatan ini biasanya rame Tapi karena BTR Sudah terlebih dahulu scouting Sudah terlebih dahulu Memastikan bahwa jembatannya kosong Akhirnya semua anggota BTR Empat-empatnya selamat Masuk dan lewat jembatan Menuju ke arah zona perang Zona 3, 4, 5, dan seterusnya Setelah BTR melewati jembatan Di bagian kiri Mereka akhirnya memutuskan Untuk maju ke depan Dan mengambil ujung-ujung circle Dekat jembatan Penghubung antara kota banjir Dan juga pulau bagian atas Di area sini BTR tahu bahwa di atas Di bukit Itu biasanya rame Diisi oleh tim-tim Makanya mereka membiarkan Ryzen stay di belakang Dan ketika Ryzen Sudah stay di belakang Dia memperusaha Untuk cover teman-teman Yang sudah terlebih dahulu Lewat di high groundnya Jadi Ryzen di low ground Cover ke high ground Ketika BTR sudah tahu Bahwa mereka ini aman Dan Ryzen Sudah bisa lewat Baru nanti Ryzen Bakal jalan Ketika sudah tidak ada lawan Ataupun musuh Di area BTR sini Baru Ryzen Bakal nyusul ke bagian atas Ketika circle sudah diuntuk Dan BTR sudah memastikan Bahwa tidak ada lawan Di belakang Di jembatan Ataupun di sekitar area dia Barulah Ryzen Dikirim naik Atas bukit Dan bergabung dengan Member-member lain Dari tim BTR Ketika Ryzen sudah bergabung Dengan BTR Dan mereka bergabung Dengan satu unit Empat orang Barulah rotasi mereka Selesai untuk zona-zona awal Dan mereka masukin Zona-zona perang Zona 3 4 5 Dan seterusnya Di zona-zona inilah Ketika tim-tim sudah mulai Berkurang rotasinya Dan lebih fokus untuk perang Dan meng-clear area mereka Dan bermain dengan Gaya luar circle Ataupun center circle Tergantung dengan Pilihan masing-masing tim Dan juga gaya main Masing-masing tim Dan itulah beberapa Rotasi-rotasi awal Yang dimainkan oleh BTR di map E-Rangle Oke guys Sekarang kita bakal pindah Ke map V-Candy Yang juga dimainkan Di hard track record PMOLE Season Zero Finals Di game kali ini BTR berotasi dengan Sangat agresif Dan menambahkan jumlah Kill yang banyak banget Gimana cara pro player Rotasi dengan agresif Yuk kita bakal kulik Di video kali ini BTR pada awal pertandingan Turun di tempat yang mereka Sebenarnya gak biasa turun Ini dikarenakan Arah pesawat yang gak Terlalu menguntungkan Akhirnya BTR turun Di antara Dino Park Dan juga Abbey Karena BTR perlu Looting lebih banyak Dan gak bisa cuma Scraping-scraping Dikit doang di awal Dan circle juga memadai Karena gak kebanting Ke arah yang berlawanan Mereka pindah Ke arah mereka biasanya Looting di winery Baru dari situ mereka Looting secara full Dan kembali rotasi Di circle-circle selanjutnya Setelah mereka pindah Dari arah tempat Scraping awal mereka Hingga ke winery Mereka pindah cukup jauh Menuju ke arah winerynya Setelah sampai Mereka looting Mereka full loot Dan mereka kembali Mencari kendara-kendara Untuk mereka rotasi kembali Menuju ke arah Bagian center zone Dimana Centernya cukup diisi oleh Banyak tim Banyak tim yang langsung Mendefense juga Dan menjaga kompon-kompon Yang tersedia BTR punya PR yang cukup berat Untuk menembus center circle Dan mencari tempat yang enak Di tengah-tengah Banyak tim yang sudah Dari winery BTR melihat circle Dan mereka sadar Bahwa mereka perlu pindah Dalam circle kali ini Mereka langsung mengambil mobil Bersiap-siap untuk rotasi Tapi ketika mereka maju Melakukan scouting Mereka terlihat ada yudhu Di depan mereka Yang mengambil kompon-nya Dan langsung mundur Menghindari fight-nya Ketika BTR sedang rotasi Mereka sedang mencari kompon Untuk mereka hingga api Dan kebetulan Kompon yang mereka sering ambil Di pergudangan Diisi oleh tim IND terlebih dahulu Sehingga BTR Sedang mencari posisi yang lebih enak Dan juga posisi yang agresif Untuk perang dengan tim IND Mereka langsung mengambil bukit Dimana mereka tercover Dari teman-tembakan IND Langsung menggunakan High ground advantage mereka Dimana mereka punya Keunggulan di high ground Untuk mengintip Dan mencari informasi Dari tim IND Ketika mereka sadar Bahwa tim IND split 2-2 Mereka langsung berusaha Untuk menangkap Satu anggota tim IND Dan coba untuk ngerush mereka Dari posisi mereka Yang sudah menguntungkan Di high ground Nah disini dari BTR Sempat mengintip Sempat memberi damage juga Dan akhirnya dari posisi BTR Yang sudah unggul dibanding IND Mereka berhasil untuk Nanti menaklukkan tim IND Dari pergerakan agresif mereka Dari posisi high ground BTR Vision mereka enak banget Dan disini Luxie dengan snipernya Kembali mendapatkan Satu tembakan yang luar biasa Ke arah anggota IND Mereka punya informasi Bahwa yang ini Kepisah 2-2 Satu sudah kenok di kanan Yang kiri sudah pasti Kepisah 2-2 Sedangkan yang kanan Masih melakukan revive BTR tanpa lama Langsung melakukan setup Dan langsung Masuk kendaraan mereka Untuk maju dan ngerush Mulai masukin zona akhir BTR akhirnya harus Menjalani tugas Paling berat mereka Masuk ke tangga-tang circle Di banding circle awal-awalnya BTR melakukan setup Dengan sangat rapi Masuk dengan Satu-satu anggota mereka Menuju ke perbukitan Dimana semua tim Sudah menunggu terlebih dahulu Mereka sempat menerima Damage dari blue zone Dan mereka menghitung Jumlah damage yang mereka bisa terima Dengan jumlah healing Yang mereka miliki Setelah dari anggota BTR Dua maju Secure tempat Dua lagi baru nyusul Dan sinilah ketika Fight mulai pecah Ketika BTR sudah mengamankan posisi Sudah men-secure area mereka Mereka menggunakan Beberapa cekungan dalam tanah Untuk cover-cover Di tempat tembakan lawan juga Dan di sini BTR Harus menghajar dua tim sekaligus Ulu di kanan OR di kiri Dan juga ada tim-tim lain Yang berseberangan Dengan mereka di belakang bukit BTR miliki PRM berat banget Tapi Berkat permainan baik mereka Dan setup baik mereka Yang rapi Sebelum fight yang terjadi Mereka dapat mengamankan Jumlah anggota yang banyak Masuk ke area circle terakhir ini Dimana mereka sempat Beradu tembakan dengan Ulu menang Mereka juga melakukan fight Dengan OR menang Dan di sini Terlihat juga bagaimana Ryzen Menggunakan Area sekitar dia Sedang sangat efektif Di sini Gak ada rumah Dan gak bisa nyacing juga Jadi pilihan Ryzen Hanyalah high ground Dan juga low ground Di sini dia bisa main di bawah Ataupun main di perbukitannya Ryzen memilih high ground Kenapa? Baik lagi di high ground Tim-tim yang bermain di high ground Atau individu bermain di high ground Memiliki keunggulan Untuk memainkan vision Yang meng-cover tembak-tembakan Dari lawan sisi bawah Tapi Kelemahannya adalah Mudah terlihat Ketika dia berada tempat yang landai Ataupun gak meng-cover badan dia Main di low ground Baik lagi Untungnya adalah Kita punya vision yang tertutup juga Dari high ground Tapi kita susah menembak Ke bagian atas Karena vision yang dihalangi Oleh perbatuan Ataupun perbukitan Yang menuju ke arah Bagian high groundnya Di sini dari Ryzen Yang sangat baik Memainkan low ground Memainkan slope Dan juga memainkan angle-angle shot Dari low groundnya Sehingga dia gak bisa ketembak Tapi dia bisa menembakin Lawan-lawannya Dan smoke juga Sangat baik lempar oleh Ryzen Setup Kembali didukung oleh smoke Dan di sini Ryzen Berhasil meng-clutch Dua tim sekaligus Tanpa kehilangan nyawa dia Oke guys Itu dia beberapa tips and tricks Untuk rotasi Seperti pro player Pasti teman-teman Sudah belajar banyak hari ini Mengenai rotasi Di early game Mid game Late game Cara men-set up juga Secara ofensif Dan juga defensif Dan pastinya Cara fight Dan menggunakan area sekitar kita Untuk keunggulan kita Di late game Untuk teman-teman Yang ingin latihan Dengan penampilan yang lebih keren Kalian bisa langsung update OLEPAS kalian Untuk season kali ini Mainkan lah PUBG Mobile-mu Winner-winner Chicken Dinner Gue Flo Wolfie Signing out Yeah 今日 Aku Kaka 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 Ba Kaka Kken